Memasak adalah hobiku, berekspresi dan kreatif akan menjadi sebuah prestasi Selebranhu akan mengajak Anda dalam berbagai masakan Memasak adalah hobiku, berekspresi dan kreatif akan menjadi sebuah prestasi Selebranhu akan mengajak Anda dalam berbagai masakan Memasak adalah hobiku, berekspresi dan kreatif akan menjadi sebuah prestasi Selebranhu akan mengajak Anda dalam berbagai masakan Memasak adalah hobiku, berekspresi dan kreatif akan menjadi sebuah prestasi Selebranhu akan mengajak Anda dalam berbagai masakan Memasak adalah hobiku, berekspresi dan kreatif akan menjadi sebuah prestasi Selebranhu akan mengajak Anda dalam berbagai masakan Memasak adalah hobiku, berekspresi dan kreatif akan menjadi sebuah prestasi Selebranhu akan mengajak Anda dalam berbagai masakan Memasak adalah hobiku, berekspresi dan kreatif akan menjadi sebuah prestasi Lakukanlah segala sesuatu dengan positif dan sesuai dengan passionmu Kalau ketopak itu kan biasanya pakai bihun Kebetulan bihun kita tidak ada Jadi saya gunakan itu pakai mie Kita coba bereksperimen dengan mie ya Jadi nanti ada tau, mie, toge Nanti timun juga tidak ada Jadi kita ganti dengan tomat Karena saya juga suka tomat Terus nanti ada bumbu kacangnya juga Oke Lihat ya Aksi saya dalam memasak ketopak Sudah jadi Selamat makan Selamat menikmati Halo guys Hari ini saya Halo guys Kembali lagi dengan saya Lepranhu Dan kali ini saya mau buat Ketoprak Tapi sebelum saya membuat ketoprak Saya mau buat wontongnya dulu Yes Ini Pertama-pertama bangnya Untuk bikin wontongnya Ini berasnya sudah saya cuci Ini beras Berasnya 3 cup aja 3 cup ini Ini ada garam Ada gula Ada daun salam 2 lembar daun jeruk Dan serai Dan juga air Airnya Ini kan Takaran berasnya 3 cup ini Jadi airnya 9 cup ini Oke Let's go Kita masukin dulu Airnya Air Ini kita masukin Serai Daun salam Dan daun jeruk Kita masukin Sejumput aja Ini Dan garam ya Dan Sejumput Sejumput gulanya guys Jadi kita Sekarang Kita aduk dulu guys Supaya gula dan garamnya merata Dan sekarang kita masukkan Ke magic chair Oke Ini Polan lontongnya Sekarang sudah di magic chair Dan sekarang kita masak Kita tunggu guys Sekitar setengah jam Oke Halo guys Nanti Buat lontong ya Aku sudah Beli ini Poil aluminium Boil nanti lontongnya Supaya Bentukin nanti rata Dan cantik Dan menarik Pokoknya nanti lontongnya Harus charming Charming banget Pakai Poil aluminium ini Oke Ini banyak dulu manfaatnya Bukan segera buat lontong Juga buat ayam juga bisa Buat apa aja ini bisa guys Buat masak Ini berguna banget nih Poil aluminium ini Oke Sekarang ininya sudah mateng Sekarang kita aduk-aduk guys Kita baik-baik dulu Aduh Ini masih ke atas ya Ini gak apa-apa Kita aduk-aduk dulu Kita aduk-aduk Ini lontongnya nanti Kita mau taruh di poil aluminium Sekarang Kita pindahin guys Oke Ini tau yang sudah kita goreng tadi Yang sudah saya goreng tadi Ini Keluarin dulu Oh my god Oh my god Sinkirin Sereya Panas Ini kita taruh disini guys Kita taruh Kita pindahin disini guys Kita ratain Kita diamin seselama kurang lebih 3 jam Semoga hasilnya bagus guys Soalnya ini pertama kali saya buat lontong Yang penting sudah berusaha ya Kita lihat aja nanti aslinya Oke Sekarang kita goreng taunya Ini sudah Mateng itu Minyaknya Kita goreng Kita tunggu sampai kecoklat Kita tunggu sampai selesai Goreng taunya guys Taunya sudah mulai kecoklatan guys Kita balik lagi Kita rebus air buat Mie nya Mie nya nanti guys sama toge nya Ini toge nya Ke toge nya Ini toge nya nanti Air rebusannya dimasukin ke toge ini Ini air rebusannya kita taruh garam dulu guys Kita taruh garam sedikit aja Segini Ini rebusannya airnya buat mie sama toge Oke Guys Lontongnya sudah jadi nih Sekarang kita plating Sekarang kita plating Ini kan penggantinya mie Gak ada bihun Jadi adanya mie Kita taruh kayak gini Oke Kita taruh toge nya Kita taruh taunya Tahunya aku kayak gini aja guys Terus Taruh bumbu kacang ya Ini kan penggantinya Kita taruh bumbu kacang ya Kita taburin kecapnya Selesai Good job Sekarang kita cicipin dulu guys This is it Ketoprak ala Leopranu Terima kasih guys sudah menonton Youtube saya Jangan lupa like, subscribe, and share Thank you guys, God bless you